Aku akan terlalu gila itu karena karena mokap gue berantakan hidupnya mulai empat wuluh jadi kehidupan bukan kehidupan ke 40, kehidupan kehidupan ke 40 kehidupan kehidupan ke 40 kehidupan kehidupan ke 40 makanya tahun depan gue mau bikin special karena pas umur gue 35 kan tahun depan jadi umur 35 gue mau bikin special karena di umur 35 ini kayak batas terakhirnya gue bisa merasa muda karena begitu 35 berubah jadi 36 kayak you're so close to 40 already selisih setahun ya gak sih? abis itu kadang-kadang lu ketang kaget ketika lu lang tahu di hari berikutnya udah mulai muncul gejala-gejala penuhan gitu cuman dari apa? penyakit muncul gampang masuk angin ketergantungan minyak kayu putih ya itu yang tadi gue bakal ngomongin special kenapa di tas gue selalu ada tolak angin dan koyo gitu kayaknya salah tapi gak boleh gak ada gitu tapi kayak tau ya lu nanti untuk pertama kalinya setelah berawat terakhir lu bikin special Jakarta 2013 akhir ya Desember Desember 2013 mesake bangsaku 14 gak ada 15 gak ada baru 16 lagi ini baru 2 tahun ya sengaja ya? sengaja ya beberapa alasan karena pertama gue ngerasa seneng banget sama mesake bangsaku setelah MDB gitu 12 gue gak gitu suka pada saatnya gue baru-baru bikin mesake bangsaku terus gue suka terus gue khawatir, aduh ini bagus banget gimana ya gitu yaudah gue tinggalin aja dulu supaya orang punya moga-moga ya orang sempet kangen dan ketika Panji muncul so that in itself is already news gitu diantara kalian pencipta stand up gue belum pernah nonton open micu sama sekali kan sebagian antara-antara udah nonton kan gue sengaja sih gak mau spoiler juga gitu tapi bedanya sama mesake apa? secara tema mirip-mirip ya? secara tema secara, kalo bedanya sih mungkin yang ini lebih gak aman sih jauh lebih gak aman sebagai gambaran set gue 2 jam waktu gue show di Pretoria kemarin kan ada lebaran jadi gue harus clean durasinya jadi 1 jam 10 menit oh oke jadi setelah yang blue dibuang-buang tinggal 1 jam 10 menit itu juga gue tampil-tampil pake beat dari mereka dalam percanda kayak Gereja Glenn eh dari mesake bangsaku kayak Gereja Glenn sama beat Shanghai dari MDB tapi jurubicara jurubicara itu kan apa dibandingin mesake sama small world tour cuma bedanya sekarang 5 benua iya betul kan pasti harus ada progres nih sesuatu yang nambah kan itu yang diharapin iya betul ini di JP dibandingin mesake adalah 5 benua tadinya 4 4 benua sekarang 5 benua abis ini apa? abis ini sih gue berhenti tour dulu karena gue 5 tahun berturut-turut jalan terus kan di 2012 ada tour di 2013 ada tour 2014-2019 ada tour walaupun mesake stretchnya panjang ya iya mesake paling panjang jadi gue pikir gue istirahat dulu aja kayaknya sih gak ada niat untuk bikin spesial juga walau udah mulai nulis tapi yang pasti gak akan tour dalam wujud apapun rap ataupun stand up filmal? iya 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 gue pengennya tahun depan lebih banyak sama film pokoknya yang di depan mata ada 3 aja 4 sama yang gue tulis ini menarik ya gue kemarin ngomong sama Panji soal achievement lah maksudnya ini stand up udah kayak gini gitu ya suca, suci, segala macem dan komik-komik yang bagus bermunculan tapi kayaknya gue pernah gue pernah gue suka Seth Godin kan Seth Godin itu dia nulis buku-buku marketing kita semua-sema suka Seth Godin terus Seth Godin pernah bilang gini tentang achievement dia bilang it's lonely at the top it's lonely at the top maksudnya kalo di Indonesia selevel Panji selevel Radit ya udah mereka aja gitu gak ada lagi jadi tapi kenapa so very few yang get made it to the top kayak gue tuh apa anak-anak ini temen-temen komik di luar sana ya ini agak aja motivasi ya gue tuh kayaknya banyak yang cepet puas gitu sama sama perolehan atau achievement yang udah didapet padahal sebenernya masih bisa ruangnya masih bisa jauh iya iya gue merasa karena ada dua jenis komika satu komika yang merasa emang ini whenever they are right now is the end of the road to them it's the finish line oke jadi misalnya buat sebagian komika misalnya lulus kompetisi itu justru titik permulaan ada yang lulus kompetisi berarti yes gue berhasil gue gak punya apa-apa lagi untuk dikejar gitu ya iya kalo misalkan cuman sekedar menang kompetisi gimana kalo misalkan dia bilang ujungnya adalah masuk TV punya hidup dari dunia hiburan main film people know me it's the fame i'm looking for this is it this is it ada yang kayak gitu ada yang tipe go with the flow dan lu tau di stand up banyak banget yang yaudahlah gue jalanin aja jalanin aja nah biasanya yang jalanin dulu aja gak bener-bener punya tujuan jadi mereka ngambang dimanapun mereka sedang berada gitu dimana orang-orang lain itu ujung garis finishnya tuh masih jauh banget sehingga dia buru-buru dia tetep jalan gitu karena kalo gue berhenti gue gak nyampe-nyampe itu jauh banget soalnya gitu tapi wasn't tau lo kalian tau ladenya jauh di mana gini gini net możli Shopify yang lu kejar ultimaitly finish line nabi stand up wise biasa 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 In the US, having an agent Why not? Why the hell not? Mengingri aja dulu ya kan Kalau useng MC kan ngilempar Kenang-kenang harusnya ngelap hangat Maksud gue, karena Kita berdua denger ceritanya Itu cara dia Dan cara dia valid Gue Kayanya punya cara gue Kita liat lah apa yang terjadi Yang pasti Dari dulu banget gue tuh berpikir Kenapa gue pinter ngomong Kenapa gue pinter ngelawak Dan kenapa gue pinter bahasa Inggris Itu harusnya Yang dua pertama ini Ini pertanyaan besar dari bu SMP ini Bahasa Inggris Apakah itu kombinasi Tiga? Maksudnya karir internasional Ya Tengah 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 Pun begini yah Kadang-kadang kita Belum 2013 Masih pentege banget Seinfeld aja Begini-begini nge-geek aja Mungkin ada, kali ini Jadi, kita kan ga bisa Siapa tau, tanya sama Tokyo Alas Atau bisa bikin sitkom, ada yang kayak Leno atau Letterman yang jadi host gitu Atau main film kayak Sandler Ada yang kayak Leno, disini ada Leno, Leno Bocah Wadah, halo, 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 jangan lagi-lagi ya Jok-jok kayak gitu yang bisa lo tonton di Juru Bicara Waduh, 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 waduh Sebelum itu adalah preview dari Juru Bicara, bener-bener Hahaha, kesian, kesian yang lain-lagi Bukan, kemarin, 2013, Tether Jakarta, yang Jakarta, ini tanggal berapa Desember, sorry? 10 Desember 10 Desember, hari HAM Bicara Dunia Oh, itu sengaja ya? Iya Sengaja hari HAM? Iya Karena lo mau bicara salah satunya tentang HAM juga? Iya, dan kan gue juga kerja sama Moportras dan pikirnya tanggal ini terbang Oke, di Kota Casablanca? Di The Casablanca Hall The Casablanca Hall, itu di Kokas Mallnya? Paling atas Paling atas, itu Harga tiket? 550, 350, 200, kalau gue gak salah, itu harga normalnya Tapi kan ada Hehehe Oke, kan Tadang, ya Yeay Lagi-lagi promo Munzo deh, alay dikomen deh What's up? Alay-alay nambah dikomen Hehehe Kota ya Hahaha Ertes gak pernah bikin vlog lagi karena dia sibuk, cuma buat Tanji dia bikin ini Ini kan bikinnya nge-uploading gak tau kapan Hahaha Best friend Baik buat temen Harga tiket 550,000 350,000 200,000 Itu selama pre-sale dong? Gak, itu harga normal, harga pre-sale nya justru 400 something, 200 something Oke, kita harga pre-sale di bawah itu ya Pre-sale nya 17 Agustus Di info detailnya di jurubicara.id Gua masih belum mengumumin Ticket box nya di situ? Ticket box Belum, gua belum Oh belum, oke Oke, oke Oke, so, ya looking forward, man Gua pengen banget liat jurubicara seperti halnya yang sakit Lu ada dulu kan cuma ya? Di semua spesiod gua gak ada Enggak tau, emang Radit Gua spesial, gak pernah tonton Gua bikin film dari tonton Radit, tulis deh temen macam apa ya Oh, Radit tuh Radit Radit Hermes itu dibawa ke hati soal Radit yang nonton filmnya dia Karena kan kita temen Kita mau mulai semua ini bersama-sama Ketika satu orang berkarya Kita ada untuknya Radit gak gitu Radit hanya ada untuk dirinya sendiri Boom Oh iya dimana situasi? Boom Kayak sini, sini Aneh juga ya? Aneh juga ya? Nanti kita bahas lagi disini Gua mau nanya sesuatu Gua baru inget Gua mau nanya sama lu Gua mau minta pertanggung jawaban lu di depan kamera Gua pengen minta pertanggung jawaban lu di depan kamera Jadi ini ya Kita ini kan temen edit ya Semua film-film lu gua tonton Tadi bisa gak terlalu jumping gak nih? Gitu-gitu mulu Tadi sabunya yang belum main Oh Pertanyaan gua adalah Kenapa lu bisa tegas sama gua gak mau nonton film Gennes? Jauh nonton Ya jelasin Gua tuh pengen banget nonton Cuman gua waktu itu lagi gak bisa Apa? Filmnya berapa lama di layar? Enam minggu Wow Enam kali tujuh hari kali 24 jam Lagi gak bisa Waktu itu emang lagi gak bisa Waktu itu kalo enak Desember kan Gua anaknya jangan keluar rumah Terus terang Mereka tau Gua jarang keluar rumah Tapi rumah lu tuh deket Kemang Village Paling sekilo Nah Jalan kaki pun bisa Waktu itu ya Waktu lu tinggal di Kemang Eh? Si Panji juga gak nonton film-film gua Sorry Gua nonton semua Boom Nonton semua Gua nonton semua Belom Ernest dia kan gak nonton Ya lu kan aja buat film lu yang mana yang gua gak nonton Cuma cinta dalam kadus yang gua gak nonton Gua nonton film lu semua Itu pun kadu gua cari DVD-nya susah Semua film lu gua nonton Apa lu? Gua punya DVD-nya Gua punya DVD-nya Gua punya DVD-nya Dan gua nonton film-film lu di pesawat That's how I know film-film lu itu apa aja Jadi alasan lu gak nonton lu Oke oke Gua Jadi gini DVD-nya udah ada di rumah gua Hah? Ya mau nonton Ngenes Jadi Bener bener Jadi gua akan nonton malam ini Kita lagi syuting nih Buah ngerisi Rni Buah ngerisi Balikin ke siar jam berapa Enggak Lagian dia bilang barusan mau main waywalk Temen-temennya udah disana di jam 12 Membohong Tuh kan Nah Yuki Adika Yuki Adika Kenapa masih nonton? Kenapa masih nonton? Penipu Kenapa nonton? Apa judulnya kita untuk dia? Apa judulnya? Apa judulnya? Orang pinter paling bodoh yang gua kenal Iya betul Dan gapapa kemarin? Hatinya juga berbola paling Kadang-kadang dia benci sama orang Tiba-tiba bisa langsung baik Itu karena Kan Hatinya bego Gua lagi gua kasih toh ya Gua boleh sebut nama gak? Yang rapper itu gua boleh sebut nama Gini-gini Radit tuh ya ada satu orang ya di Gak Gak Gua gak sebut nama Gua gak sebut nama Pokoknya ada seseorang ya Ada seseorang yang lagi nge-topla Lagi dibicarakan banyak orang Terus Radit Apa sih orang itu? Apa sih? Tiba-tiba orang itu follow Radit di twitter Terus Dia oke kok Emang iya Gini loh Itu apaan sih Membel Nah kalo orang Nah kalo orang Kalau orang Kalau orang Follow kita di twitter Berarti dia menyukai hal-hal Sesuatu tentang diri kita Belum suka di follow sama Jon Kenapa dia follow lu? Iya Anyway so Bener Jadi kenapa begitu dia follow lu? Begitu dia follow Nggak coba Nggak coba Nggak coba Nggak coba Kenapa begitu dia follow lu? Lu langsung Oh dia follow gua Gimana kalau dia follow gua Dia bukain dia pahal dari kita Gua kenal dia Jawabannya bukan itu Apa coba Pas dia liat salah satu videonya Viewnya 8 juta Baru dia below Enggak Gua udah tau Iya Iya Percaya ga lu? Demi Allah Demi Allah Jangan jemut-jemut Allah Ternyata mungkin yang menyukai Beberapa hal dari gua Ya wajis gua kan juga suka diri gua sendiri Ya kan Berarti gua Berarti gua Berarti Gua tanya Gua rekap ya Gua rekap ya Jadi orang itu follow Radit Berarti dia menyukai Sematian dari Radit Radit juga menyukai dirinya sendiri Berarti mereka punya kecocokan Yes Gua tanya sama lu Lu suka ga stand up-stand up lu? Suka Iya kan? Berarti lu suka stand up lu kan? Iya Kalo ada orang Nge-follow lu Berarti orang suka karya lu kan? Berarti lu punya sesuatu yang lu Belum tentu suka karya gua Iya kemungkinan besar Ya juga Enggak juga Ya kemungkinan besar Enggak Gua rely on that possibility Gua rely Gua rely Selalu menyerangkan dengan sama Radit Ininya selalu bertawan Sesama kreator adalah Oke Sekarang gini ya Radit itu gak nonton Satupun Kayak gak nonton Nge-Nes dan Radit gak nonton Spesial gua dari Sejak Lucina Oh my god Oriental Randits Terima kasih Dia nonton Merama like itu pun Karena gua daulah opening speech Ya Ya Dan gua dengan senang hati Bantuin Ernest waktu itu Ya kan? Ya Itu bukan Lu Itu Lu Lu buka spesial gua Oke Nes yaudah gua dateng Oke Itu 4 tahun yang lalu gitu Terus Lu bikin 3 spesial Radit gak neng Lu dateng karena debita Bukan karena sukarela gitu Nah jujur ya Jujur ya Gua tuh orangnya gak suka keluar rumah Itu Itu Kejujuran yang bener-bener jujur That's not true Gua suka tetap premier Radit ada Senin sampai Minggu di dosier sucak Kan kerjaan Ya berarti Suka keluar rumah kalo ada duitnya Iya Kan kira-kira kerjaan Gua lagi berimpin juga diem Ngobrol juga jarang Gitu Tapi kalo kita Mau ditonton dia Kita spesial di rumah dia gitu ya Iya Dan dia nonton masaknya Enggak Enggak nonton masaknya Tapi dia cerita sama gua kenapa dia nonton masaknya Enggak nonton masaknya Enggak nonton masaknya Enggak nonton masaknya Gini gini ya Gini ya Gini ya Mulai detik ini Kalo Panji Atau Ernest bikin film Atau spesial Gua ada Oke Oke Ulang 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 Sekali lagi Mulai detik ini Enggak tuh kurang zoomin Ayo ngomong Mulai detik ini Tanggal 30 Tergantung gua uploadnya Tergantung tanggal uploadnya Jam Tergantung jam uploadnya Jam Tergantung jam uploadnya Waktu apapun yang Rolex gua katakan Ayo Jangan main-main Jam cuma berapa ratus jutaan Dan orang-orang pake jam 1 miliar gitu Mudah-mudahan di depan lu Panji bikin spesial show Panji bikin spesial show Gua akan datang Dan gua bayar Jangan main-main Tapi kemarin dia mau bayar tut dirinya sendiri Tapi untuk Adi saya minta ganti Bisa nonton Juru bicara 10 Desember kita nonton Oke Pai Nonton Jangan main-main Jangan main-main